Jadi jangan harap setelah bulan Juni nanti terjadi penurunan harga daging sapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat sahabat bagus Jumpa lagi dengan saya Edy Wajayanto Terima kasih telah mengeklik channel Sapi Bagus TV sebagai inspirasi dunia sapi Indonesia Pagi hari yang cerah ini saya akan mengulas berita yang saya ambil dari kompas.com Yaitu mentan sebut harga daging sapi naik pada Mei 2021 Jakarta Kompas.com Menteri Pertanian Mentan Sahrul Yassin Limpo mengungkapkan harga daging sapi diproyeksikan mengalami peningkatan hingga Juni 2021 mendatang Puncak kenaikan tertinggi akan terjadi pada Minggu 2 Mei 2021 atau jelang Hari Raya Idul Fitri Saat itu harga rata-rata daging sapi secara nasional diperkirakan naik mencapai Rp121.678 per kilogramnya Harga daging sapi di tingkat konsumen akan alami kenaikan di Mei Ujar Sahrul dalam rapat kerja dengan Komisi 4 DPR RI Kamis tanggal 18 Maret 2021 Menurut Sahrul peningkatan harga daging sapi dikarenakan terjadi defisit stok dari Januari sampai Maret 2021 Di sisi lain kebutuhan daging sapi akan meningkat di April Mei 2021 karena mementum bulan puasa dan Idul Fitri Meski demikian kata Sahrul tren kenaikan harga daging sapi akan mulai melandai di akhir Mei Secara bertahap harga daging sapi diakini akan mengalami penurunan di akhir Juni 2021 Namun pada akhir Juni diperkirakan harga daging sapi alami penurunan kata dia Berdasarkan pusat informasi harga pangan strategis nasional per 18 Maret 2021 Harga rata-rata daging sapi di tingkat konsumen secara nasional mencapai Rp113.850 per kilogramnya untuk kualitas 2 Dan Rp120.900 per kilogramnya untuk kualitas 1 Sebelumnya Menteri Perdagangan Muhammad Luffy mengungkapkan hal yang sama Yakni harga daging sapi akan meningkat jelang puasa hingga lebaran Kenaikan ini sebagai imbas dan tingginya harga sapi di Australia Stok sapi di negeri tersebut sedang terganggu karena kebijaksanaan regenerasi populasi sapi Setelah terjadi kebakaran hutan ekstrim tahun 2019 lalu Ada pun Indonesia merupakan importer sapi terbesar di Australia Pemerintah pun melakukan impor daging sapi dan kerbo sebanyak 100 ribu ton Terdiri dari daging karbo India 80 ribu ton dan daging sapi dari Brazil sebesar 20 ribu ton Ini sebagai sumber impor baru guna menjaga stok dan stabilitas harga Harga ini maksudnya daging sapi akan naik tetapi mudah-mudahan dengan persiapan kemendak Kenaikan itu bisa lebih dijangkau karena memang situasi dunia yang tidak menentu Demikian yang disampaikan oleh Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan yang dilangsir oleh kompas.com Saya akan mengulas tentang bagaimana pendapat dari Menteri Pertanian ini Dalam dengar pendapat dengan Komisi 4 DPR RI Nah artinya apa pemerintah ini sudah punya data bahwa akan terjadi kenaikan harga daging sapi Mulai bulan April, Mei sampai Juni Kenapa demikian? Karena terbatasnya stok Kita tahu bahwa harga itu tak lepas ditentukan oleh faktor penawaran dan permintaan Penawaran yang terbatas, permintaannya naik maka akan terjadi kenaikan harga Nah dengan teror ini maka Menteri Pertanian menyampaikan akan terjadi kenaikan Karena jelas-jelas pasokannya kurang Sehingga Menteri Perdagangan pun mengantisipasi dengan mendatangkan 100 ribu ton daging sapi maupun daging karbo dari India Nah kalau kita lihat peta persapian Kenapa kita ini sudah hampir 20 tahun lebih setelah masa reformasi Dari hari ke hari mengalami kenaikan impor daging sapi Nah tentunya kita bisa mengevaluasi Karena populasi sapi kita tidak mampu mencukupi kebutuhan permintaan daging sapi kita Sehingga dari tahun ke tahun bukan mengalami penurunan impor kita Tetapi mengalami kenaikan Nah ini Nah kenapa demikian Nah sudah sering saya ulas penyebab dari rendahnya populasi sapi kita Di satu sisi juga data populasi sapi kita juga kadang tidak jelas Dimana sih keberadaan sapi kita Katanya kita mampu memproduksi daging lokal hampir 450 ribu ton Nah dari mana asal-asal sapinya ini Padahal kita ketahui sendiri bahwa Sentral sapi di Indonesia ini Hanya ada di 10 provinsi Dimulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Pulau Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah Kemudian Lampung, kemudian Sumatera Utara, serta Sulawesi Selatan Nah dari 10 sentral itu Ternyata sapi-sapi yang masuk ke wilayah Jabodetabek dan wilayah Bandung Raya ini Dari sentral-sentral tersebut, provinsi tersebut itu hanya sedikit Sedangkan konsumsi terbesar itu ada di Bandung Raya dan Jabodetabek Dimana selama ini wilayah tersebut itu dipasok dari impor daging beku dan sapi-sapi impor yang digemukkan oleh para industri Nah ini tentunya ini adalah menjadi tugas kita bersama Dan dengan harapan Pak Menteri Pertanian ini mendukung sepenuhnya bagaimana kita bisa meningkatkan populasi Supaya kita tidak selalu tergantung ini Dan kita tahu bahwa setiap tahun mengalami kenaikan harga daging sapi itu Di saat-saat bulan puasa dan saat lebaran Dan ini berulang-berulang-berulang terus Dan kalau sudah mengalami kenaikan Maka jarang sekali kenaikan harga tersebut mengalami penurunan dan relatif terus tetap-tetap Apalagi kita ketahui bahwa pasokan kita masih digantungkan dengan negari lain Nah kita ketahui bahwa bakalan sapi dari Australia itu Sudah dipatok dengan harga 56-58 ribu per kilo timbangan hidupnya Dan dalam jangka setahun ke depan itu kita masih tergantung kepada Australia Nah ini sahabat, jadi jangan harap setelah bulan Juni nanti Terjadi penurunan harga daging sapi Karena apa? Karena bakalan-bakalan sapi import harganya masih relatif tinggi Bagi sahabat sapi bagus yang membutuhkan konsentrat untuk pakan ternaknya Bisa langsung menghubungi Sapi Bagus Farm di kontak person berikut ini ya Demikian ulas berita dari saya tentang Menteri Pertanian Mengestimasikan bulan April sampai bulan Juni ini akan mengalami kenaikan harga daging sapi Baik sahabat, tetap semangat jadi peternak Salam Sapi Bagus